Pemerintah Polri menolak tudingan kriminalisasi ulama dalam pemeriksaan eks-ketua GNPF Bakhtiar Nasir hari ini. Penyidik kepolisian memiliki bukti terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yayasan keadilan untuk semua tahun 2017 lalu. Sementara kuasa hukum Bakhtiar Nasir menilai penetapan ke lainnya sebagai tersangka bermuatan politis. Mantan ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada hari ini. Bakhtiar Nasir menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dana yayasan keadilan untuk semua, YKUS. Kasus ini ditangani Bareskrim Polri tahun 2017 lalu. Saat itu polisi menegaskan ada aliran dana dari Bakhtiar Nasir ke negara Turki padahal dana yang dikumpulkan di rekening YKUS untuk donasi aksi Bela Islam 411 dan 212 pada tahun 2016. Aziz Yanwar kuasa hukum Bakhtiar Nasir menduga penetapan ke lainnya sebagai tersangka bermuatan politis. Ini berkaitan dengan Ijtima Ulama 3 di mana Bakhtiar Nasir menjadi anggota Dewan Pengarah Ijtima Ulama.